Pemirsa hashtag atau tanda pagar stop bayar pajak saat ini ramai menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Menanggapi hal ini, Menko Perekonomian mengatakan jika banyak masyarakat yang salah persepsi terkait kebijakan teks amnesti atau pengampunan pajak. Ramainya hashtag stop bayar pajak di media sosial Twitter membuktikan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami betul kebijakan teks amnesti atau pengampunan pajak. Menurut Darmin Asetion, banyak masyarakat yang salah persepsi dengan kebijakan tersebut dan Menteri Perekonomian menjelaskan bahwa tidak benar jika pengampunan pajak ini menyasar para ibu rumah tangga, karyawan, dan masyarakat kecil. Darmin menegaskan teks amnesti ini berfokus kepada mereka yang memiliki harta banyak namun belum dilaporkan dan sebagian hartanya disimpan di luar negeri. Itu yang tidak benar, yang mau dikejar, yang mau didatangi, itu adalah mereka yang tadinya punya harta banyak, belum dilaporkan atau taruh di luar. Jadi, tadi itu tidak membahas itu sama sekali.